Hari ini kami sedang berada di pintu masuk gua kristal yang berada di bolong. Nah pada hari ini banyak sekali pengunjung yang datang. Mulai dari anak-anak, remaja, anak kuliahan, maupun orang dewasa bersama keluarganya. Terima kasih telah menonton! Kelihatan dasar kolam, padahal kedalamannya mencapai 8-9 meter. Kolam berukuran sekitar 30 meter persegi ini berada dalam sebuah gua berukuran jumbo yang terletak di Desa Bolok, Kejamatan Kupang Barat, Kebupaten Kupang. Warga setempat menyebutnya dengan nama gua kristal. Tapi penamaan ini jauh dari ekspetasi adanya butiran kristal di dalam gua. Sebab penamaan ini hanya karena kolam ini jika disenter dari permukaan, maka cahaya senter akan menembus sampai ke dasar kolam. Pantulan cahayanya pun menimbulkan efek kilau seperti pencaran batu kristal yang diberi cahaya. Itu sebabnya untuk bisa melihat dasar kolam, maka pengunjung butuh penarangan lampu sorot atau senter berukuran besar. Sebab di dalam gua sangat gelap. Hanya di beberapa titik saja yang bisa ditembus di cahaya matahari. Itu pun jika posisi matahari sejajar dengan mulut gua. Jika tidak, maka di dalam gua sangat gelap. Jarak pandang hanya mencapai 50 cm. Tapi jangan gunda, sebuah pemilik gua telah menyediakan senter berukuran besar untuk disewa. Harga sewanya pun terbilang murah. Hanya 100 ribu rupiah dengan waktu pakai dihitung sejak mulai sewa hingga pulang. Jika ingin seharian berada di dalam gua, maka waktu pakainya pun seharian penuh. Selain itu, setiap pengunjung dibebani pas masuk sebesar 5 ribu rupiah. Maklum destinasi wisata ini masih menjadi milik perorangan, bukan dikelola oleh pemerintah. Sejauh ini pemerintah belum menyentuh potensi ini untuk dijadikan wisata unggulan sekaligus sebagai salah satu sektor pemasukan bagi pendapatan asli daerah Kabupaten Kupang atau Provinsi Nusa Tenggara Timur. Akibatnya fasilitas menunjang ke gua ini masih sangat minim. Area parkir masih menggunakan halaman rumah warga, jalan masuk masih alami beralaskan bebatuan di apik belukar, serta penerangan listrik di dalam gua belum ada. Walau demikian, lokasi ini setiap hari ramai dikunjungi wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Selain kolam, hal lain yang bisa dinikmati pengunjung di dalam gua ini adalah dinding gua yang dihiasi stalagmite dan stalactite, serta tumpukan batu berukuran besar yang seolah menjadi dinding pembatas antara ruang kolam dengan pintu masuk keluar. Karena itu, obyek ini bisa dijadikan target foto yang menarik. Jika ingin sampai ke bibir kolam, maka saat turun pengunjung dianjurkan ekstra hati-hati. Sebab anak tangga menuju kolam masih alami yang terdiri dari tumpukan batu-batu besar, serta kondisinya sangat licin akibat keluar masuknya pengunjung dalam keadaan basah selepas renang atau mandi. Tetap bagus, tetap bagus, tapi spot-spot untuk foto ini kan harus sewa, harus sewa temer, dan itu tuh agak mahal kalau untuk ketemu mahasiswa. Memangnya sewa senter satu kali ini berapa? Satu kali ini berapa? Sampai selesai, sampai selesai, sambil selesai mandi, mau foto berapa pun itu dong siap untuk foto, tapi iya. Oh, berarti disini butuh fasilitas penerangan begitu ya? Iya, butuh fasilitas penerangan, terus jalan masuk, datang ke sini tuh agak ekstrim. Kalau untuk anak kecil tuh agak susah kalau mau dibawa ke sini. Orangku itu agak susah. Turun kuat, terus batu karang. Terus kira-kira apa yang mau disampaikan ke gubernur atau bupati-bupati? Bisa memfasilitasi ini tempat karena tempatnya bagus, tapi akses masuk ke sini juga dibangun. Mungkin bisa dibangun tangga atau apa untuk bisa menghasilitasi. Akses lebih muda gitu ya? Iya, begitu ya. Jika tak ingin menyewa senter, maka pengunjung bisa memanfaatkan senter handphone untuk menerangi langkah menuju kolam atau saat selfie di dalam gua maupun saat berada di dalam kolam. Selain itu, pengunjung yang memiliki hobi menyelam bisa juga melampiaskan hobinya di sini. Sebab di sini penyelam bisa mengeksplore sesuatu yang tersembunyi di dasar kolam. Nah, ayo siapa yang berani nih? Selamat menikmati!